Siapa sih yang tidak ingin menjadi pengusaha sukses? Tidak perlu lagi diperintah orang. Memiliki waktu yang fleksibel dan bisa menentukan kecepatan bekerja sendiri. Ini merupakan impian banyak orang. Namun, meraih kesuksesan sebagai pengusaha tidaklah mudah. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan dedikasi yang besar. Walaupun menjadi pedang sukses bukanlah langkah yang mudah bagi banyak orang, tetapi itu bukan berarti tidak mungkin. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui beberapa rahasia sukses yang harus dipraktekkan. Rahasia-rahasia ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran berharga bagi para pedagang atau mereka yang baru akan memulai usaha dagang. Jika rahasia-rahasia sukses ini dapat dipraktekkan secara konsisten, maka akan memperlanjar pedagang dalam mengelola usahanya. Dalam pembahasan kali ini, saya akan mengupas 5 rahasia sukses pedagang yang jarang dibocorkan oleh pedagang yang telah meraih kesuksesan. Yang pertama adalah memiliki mental singa. Orang yang bekerja keras dan pantang menyerah sering diibaratkan sebagai orang yang memiliki mental singa. Salah satu rahasia dari pedagang sukses adalah memiliki mental singa yang tangguh. Mereka tidak mudah menyerah dan bersiap untuk menghadapi berbagai rintangan. Dalam kondisi sulit, mereka akan tetap fokus pada perjuangan untuk berusaha memajukan bisnis mereka. Bahkan, mereka tidak takut walaupun harus berjuang sendirian. Pedagang yang sukses tidak akan berlama-lama membiarkan dirinya terpuruk dalam kesedihan karena mengalami kegagalan. Mereka terus berjuang untuk menghadapi hambatan, penolakan, dan perubahan pasar dengan keberanian. Ini merupakan karakteristis yang harus dibangun untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua adalah tidak berpikir untuk cepat kaya. Para pengusaha terbaik tidak menetapkan kekayaan sebagai tujuan utama. Bagi mereka, kekayaan hanyalah hasil atau produk dari usaha dalam menjalankan bisnis. Fokus utama mereka adalah pelayanan terbaik kepada konsumen. Pedagang sukses mempraktekan pola pikir yang berfokus pada menanam sekarang menuai nanti. Mereka tidak hanya berpikir tentang menghasilkan uang dengan cepat, tetapi juga menghargai proses pengembangan bisnis. Mengalihkan fokus dari ingin cepat kaya, bertujuan untuk memperluas ruang gerak dan tetap berorientasi pada kebutuhan konsumen. Dengan menjaga harga yang terjangkau dan pelayanan yang memuaskan, pedagang dapat membangun pangsa pasar dan mendapatkan pelanggan yang setia. Saat bisnis berkembang, mereka baru mulai mengambil labah. Yang ketiga adalah memasarkan produk dengan cara berbeda. Strategi pemasaran memang seringkali melibatkan banyak spekulasi. Ketika orang lain mengambil arah ke kanan, Anda mungkin ingin mencoba pendekatan ke kiri atau lurus. Memulai hal baru memang memiliki resiko, tetapi dengan mengambil resiko dan mencoba metode inovatif, bisa menjadi kunci menuju kesuksesan. Penting untuk menentukan waktu dan tempat yang tepat saat mencoba hal-hal baru. Karena meskipun mencoba pendekatan yang berbeda, dapat membuka pintu menuju kesuksesan, tetapi strategi harusnya terukur dan terarah untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan potensi kesuksesan. Yang keempat adalah menerima perubahan dan inovasi. Pedagang yang sukses adalah mereka yang terbuka terhadap perubahan dan berbagai inovasi. Mereka tidak hanya mengandalkan metode lama dalam berdagang, melainkan siap untuk memahami dan merangkul perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, atau tren pasar. Mereka menyadari bahwa wawasan dan pengetahuan baru dapat menjadi aset berharga dalam mengelola bisnis mereka. Dengan bersikap terbuka terhadap inovasi dan kemampuan untuk belajar, pedagang sukses mampu menghadapi tantangan yang muncul di dunia bisnis modern. Yang kelima adalah utamakan kesabaran. Kesabaran merupakan kunci utama bagi pedagang yang sukses. Mereka menyadari bahwa kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat. Kendala dan perubahan pasar merupakan bagian alami dari perjalanan berdagang. Dan mereka bersedia bersabar dalam menghadapinya. Tergesa-gesa atau merasa frustasi adalah sikap yang harus dihindari karena hal tersebut dapat menghasilkan keputusan yang tidak bijaksana. Pedagang yang sabar mampu merencanakan langkah-langkah mereka dengan hati-hati dan tetap tenang dalam situasi yang sulit. Kesimpulannya adalah, kalau Anda mau menjadi pedagang yang sukses, Anda harus memiliki mental singa yaitu sikap pantang menyerah. Tidak berpikir ingin cepat kaya, namun menghargai proses. Mampu memasarkan produk dengan cara berbeda. Menerima perubahan dan inovasi dan yang terakhir adalah utamakan kesabaran. Kesuksesan memang tidak datang dengan mudah, tetapi saya yakin dan percaya dengan tekat yang kuat, usaha yang pantang menyerah, dan amal ibadah yang baik, niscaya kita dapat meraihnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.